Kalau memang kamu tidak bersalah Nggak perlu drama Tinggal ikutin aja Pak Nino Seperti yang dijelaskan sama Pak Huyo tadi Saya akan berjaga disini Selama ibu saya jadi tahanan rumah Baik Kalau apa-apa perlu apa-apa Silahkan nungguin saya atau nanti ada ibu saya disini Baik Pak Saya akan jaga di luar Silahkan bawa masuk belsa Dan tolong bantu menjaga Nino Ada Pak Polisi disini Ada apa lagi nih Nah Elsa sekarang Menjadi tahanan rumah Sampai penyelidikan Dari pihak kepolisian selesai Untuk sementara Kita harus juga Elsa tetap di rumah Iya Nino Mama ngerti Kalau gitu kita permisi Kita masuk Pak Ayo Mari Pak Pak Ahmad Untuk sementara Bapak tugas disini Kami akan kembali kantor Apabila ada sesuatu yang perlu disampaikan Langsung koordinasi Siap Pak Pak Iman kita kembali Siap Kenapa di depan rumah Elsa ada polisi yang jaga ya Apa sekarang status Elsa jadi tahanan rumah Ternyata bener Sekarang Elsa jadi tahanan rumah Sekarang Elsa jadi tahanan rumah Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di depan la Kita Kubahar Ma 式 EL Jok Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku gak salah sayang. Mereka yang salah udah jadiin aku tahanan sayang. Keterangan yang mereka denger itu semua palsu sayang. Itu sengaja dibuat untuk menyudutin ke aku kayak begini. Sayang kamu jangan diem aja dong sayang. Kamu gak percaya kan sama omong kosong ini? Mino! Mino aku ini lagi hamil loh. Nanti gimana sama nasib bayi kita? Mama juga gak mau kan cucu mama lahir di penjara? Iya kan ma? Sudah terlalu lama Elsa. Aku bahkan sampai gak tau lagi. Ucapan apa yang keluar dari mulut kamu yang bisa dipercaya. Aku harap Kamu ikutin aja. Sama seperti aku. Ikutin alur penyelidikan kepolisian. Sekarang aku mohon sama kamu. Tolong kooperatif. Jangan bikin semuanya tambah rumit. Mino. Kamu harus percaya sama aku. Mereka gak akan nemuin bukti apa-apa. Karena semua keterangannya itu palsu. Lihat aja nanti ya. Mereka gak akan nemuin apa-apa. Karena aku gak bersalah. Ya sudah. Kalau memang kamu tidak bersalah. Gak perlu drama. Tinggal ikutin aja. Bisa kan? Kamu jangan kayak gitu dong. Nino aku butuh bantuan kamu Nino. Jangan kayak begini. Sah. Kamu dengerin apa kata Nino. Kamu ikutin aja prosesnya. Kalau kamu gak bersalah yaudah. Gak usah khawatir. Gua gak salah. Gua gak salah. Kenapa semua gak ada yang percaya sama ku. Gua gak salah. Sayang. Mama langsung mau jalan lagi ya. Ke rumah opah. Kamu sama hancur. Nanti langsung makan. Terus mandi. Terus bobo ya. Lah. Aku gak boleh ikut. Kan aku mau ketemu opah suri ya. Iya. Boleh. Siapa sih yang bilang gak boleh. Cuma mama sama opah lagi ada urusan dulu sebentar ya. Mendingan sekarang gemui masuk dulu sama nincus. Nanti kalau urusan opah suri ya sama mama udah selesai. Baru ketemu sama opah suri ya. Gimana? Oke. Tanya mama deh boleh gak? Boleh gak? Ya boleh dong. Gak apa kan? Nanti kalau misalkan urusan mama sama opah udah selesai. Nanti kita bisa main ke rumah opah. Atau gak kita ajak opah main kesini. Ya. Oke. Oke. Yaudah. Kamu langsung sama nincus ya. Makan siang dulu ya. Udah sayang. Dadah. Dadah. Nanti yang dunia. Ya. Ya. Ayo. Ayo. Halo ini siapa? Halo selamat siang Bu Andin. Ini saya Miss Olivia. Oh selamat siang Miss. Ya maaf Miss aku belum save nomornya. Nanti aku abis ini aku save ya. Kenapa Miss? Ya baikku. Jadi gini Bu Andin, saya tadi sudah tanyakan ke tante saya untuk make sure lagi terkait yang kita bicarakan tadi. Dan bener kok Bu, memang acaranya itu tahun 2017. Miss, saya mau nanya apa Miss lihat kejadian itu Elsa lagi mengebersi sesuatu itu apa di tanggal 21 Februari 2017? Iya betul 21 Februari 2017. Betul Bu Andin. Berarti hari itu saat pembunuhan Troino. Terima kasih banyak ya Miss ya. Sama-sama Bu Andin. Mohon maaf Bu Andin. Kalau saya boleh tahu apa informasi ini ada kaitannya dengan sebuah kasus. Karena saya juga sempat tahu Elsa terkait sebuah kasus di kepolisian. Untuk sekarang saya tidak bisa ngasih tahu untuk lebih, lebih dalam lagi ke Miss Olivia. Tapi terima kasih banyak untuk info yang udah Miss kasih ya. Oh iya, iya. Saya paham Bu Andin. Ya, terima kasih banyak Miss. Sama-sama Bu Andin. Nah Pak, ini laporan kerjaan aku. Ini semua data sponsor yang masuk untuk majalah Siri Style di kuartal terakhir. Papa cek aja kalau udah sempat ya. Oke sayang. Oke, kalau gitu aku pamit dulu ya Pak. Eh, mau kemana sih Pak? Memang buru-buru. Duduk dulu lah duduk-duduk. Apa yang bicara sama kamu? Ada yang salah ininya? No, duduk dulu lah. Oke. Gak lama. Jin. Papa ini bukan mau bahas soal pekerjaan sama kamu. Papa hampir lupa. Kalau wedding organizer kemarin sudah memberikan sampel. Sampel undangan acara tunangan kalian. Pak pikir sih, desainnya bagus ya. Coba kamu lihat. Ukurannya juga pas dan kata-katanya juga sudah cukup lah. Kalau kamu sudah oke, biar langsung nanti dicetak dan segera disebarkan. Gimana? Kamu setuju? Ya ampun. Jadi ini beneran. Undangannya udah mau jadi dan siap disebar. Aduh, kalau udah gini gimana caranya saya dan Randy bisa batalin semuanya? Bisa kasih tau yang sebenernya. Oh my god. Apa aku beneran bakal tunangan sama Randy? Gimana nih? Jin. Iya. Kok kamu diam aja? Ada apa? Kamu gak suka dengan desainnya? Atau kamu pengen dirubah? Oh, enggak. Seperti apa? Enggak apa. Aku suka kok. Bagus. Bagus, kan? Iya. Iya, Pak. Nih, kamu bawa. Sekalian kamu kasih tunjuk sama Randy. Iya, Pak. Kalau gitu aku jalan dulu ya, Pak. Oke. Thank you, ya, Pak. Thank you. Hati-hati, Jen. Iya, thank you, Pak.